Provinsi Maluku menerima bantuan sosial senilai 583 juta rupiah dari Kementerian Sosial RI pada Senin 10 Oktober. Bantuan sosial 583 juta itu terdiri dari beras sebanyak 20 ton dengan nilai 215 juta rupiah. Kemudian karifan lokal sebanyak dua lokasi untuk Kabupaten Maluku Tenggara santunan sebesar 116 juta rupiah kepada korban konflik sosial sebanyak 14 orang di Kabupaten Maluku Tenggara. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juralis kami dari Tribun Ambon. Ada Tanita Patiasina yang akan laporkannya. Silakan rekan Tanita. Baik Tribunas dan rekan FIDA pada hari Senin 10 Oktober 2022 kemarin, Kementerian Sosial Republik Indonesia menyerahkan bantuan sosial kepada Provinsi Maluku dengan nilai sebesar 583 juta 449 ribu rupiah. Dan itu semua terdiri dari beras sebanyak 20 ton. Kemudian ada bantuan karifan lokal di dua lokasi di Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian ada santunan sebesar 115 juta rupiah untuk 14 warga korban konflik sosial di Kabupaten Maluku Tenggara. Juga ada lagi bantuan langsung berupa kursi roda untuk lima penerima manfaat dan juga tongkat adaptif untuk 42 penerima manfaat. Selain dari Kementerian Sosial ada juga bantuan berupa dan non-fisik dana pelindungan perempuan dan anak tahun 2022 untuk tiga kabupaten kota di Maluku sebesar 1 miliar 657 juta 200 ribu rupiah. Itu untuk tahun 2022 dan tahun 2023 untuk enam kabupaten di Maluku sebesar 3 miliar 549 juta 200 ribu rupiah. Dan penyerahan diserahkan secara simbolis oleh Ketua Komisi 8 ADPR RI Ashabul Kavi di Kantor Gubernur Maluku kepada Wakil Gubernur Maluku, Bandar Basono, juga ada Sekretaris Daerah Sadalii, terus kemudian ada Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Anak Provinsi Maluku. Untuk Sekretaris Dijen Rehabilitasi Sosial, Salamuddin Yahya mengatakan bahwa bantuan-bantuan ini diberikan oleh Kementerian Sosial, Bapak Bantuan Kebencanaan tadi, kemudian Bantuan Rehabilitasi, ini untuk membantu masyarakat di Maluku untuk sebagai bentuk support kepada generasi sosial supaya tidak rentan, terjadi kesekan-kesekan di masyarakat, supaya tidak mengganggu kemas juga di masyarakat. Sementara itu, Ketua Komisi 8 ADPR RI yang menyerahkan langsung Bantuan Sosial mengatakan meminta juga kepada pemerintah daerah supaya bantuan ini tepat sasaran dan data-data yang dari daerah itu terus di-update supaya memang betul-betul yang menerima bantuan ini adalah warga yang membutuhkan. Dan kedatangan Asyabul Khafi Komisi 8 DPR RI ini juga sekaligus reses kunjungan kerja di Maluku dan mendengar langsung apa saja yang dibutuhkan oleh setiap dinas-dinas di Maluku dan juga kepala-kepala agama yang ada di Maluku. Dan beberapa di antaranya itu melaporkan langsung permasalahan terkait dengan BLT BBM subsidi BBM yang memang agak cukup terhambat di beberapa daerah yang sulit dijangkau di Maluku. Kemudian juga dari Sinoide GPM sendiri menyinggung soal kondisi fungsi kariu di Maluku Tengah khususnya di Pulau Haruku untuk mereka bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi para pengungsi di sana. Demikian rekan Firda dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Angbon, Tandita atas laporan Anda selamat tertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Khafi dan Sekretaris Dijen Rehabilitasi Sosial Salahuddin Yahya. Berikut liputan yang tukar Anda. Pendataan, jadi kuncinya ini pendataan. Makanya kita dorong juga pemerintah daerah agar rutin mengupdate data para penyiriman. Ini masalahnya. Dan data yang hari ini, bulan depan itulah, itulah. Karena update datanya sering lambat. Dan itu maaf terjadinya dari daerah. Karena data yang ada di Bustadim itu kan data dari daerah. Agar orang-orang yang tidak mampu, harapan kita dengan intervensi dari pemerintah, bantuan-bantuan dari pemerintah itu tujuannya apa? Untuk memberdayakan warga masyarakat. Sehingga mereka bisa keluar dari kondisi ketidakberdayaan, kondisi kemiskinan. Itu sebenarnya tujuan dari bantuan-bantuan. Jadi bantuan-bantuan dari pemerintah itu bukan untuk memelihara orang-orang itu. Tetapi untuk mensupport dengan harapan dengan bantuan-bantuan ini suatu waktu mereka bisa berdaya dan bisa mandi. Bantuan-bantuan itu melalui arah-arahan di pemerintah ini terus melakukan upaya peningkatan wakilitas COVID-19. Bantuan-bantuan reguler sebagainya tadi tidak sosial. Menyampaikan seperti BKH, kemudian ada DPD sebagainya. Selama ini itu sudah berlangsung dari jenuh hari sampai seminggu. Lalu ada program NGAPI yang dikembangkan di pemerintah sosial. Namanya YAPI. Program YAPI itu program kreatif atensi, diberikan bantuan kepada kreatif, kepada kreatif, kepada kreatif, kepada kreatif. Kemudian ada bantuan juga namanya PENA. PENA itu partawan ekonomi besar. Lalu ada lagi bantuan namanya RST. APT, APT RST rumah sejak perang-perang. Ini diberikan kepada masyarakat setelah dilakukan ases-menu, memastikan bahwa masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! PENGAPI 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 PENGAPI